Bikin kayak seratusan website jaman itu, aku apply hanya dengan portfolio gitu, tidak dengan sertifikat ijazah gitu, karena yang orang mau lihat tuh benar-benar kamu udah bikin apa yang real gitu kan. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer, dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu penyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama mantan developer, yang sekarang hobinya mencetak developer, namanya Alamanda dari Binar Academy. Halo Alamanda, gimana kabarnya? Hai Mas Riza, baik-baik bertemu lagi. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah berapa tahun yang lalu tuh. Iya ya, berapa tahun yang lalu, 2017 terakhir ketemu ya? Iya kayaknya ya, udah lama juga sih 3 tahun ya. Oke oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang, pertama kita akan ngobrol tentang masa lalu, jadi boleh cerita nggak? Percintaan nggak? Bukan ya? Oh boleh, boleh, percintaan. Oh boleh, boleh. Jangan, itu podcast sebelah, podcast yang dulu ya. Jangan dikit-dikit lagi. Siap, siap, siap. Oke, oke. Jadi saya pengen tahu cerita ala waktu pertama kali bersentuhan atau ketemu sama komputer lah. Jadi, cinta sama komputer ada nggak sih? Bener-bener. Cinta ya, mantan lama ya. Iya, jadi dulu, jaman sebenarnya dari jaman internet baru masuk ke Indonesia kali ya. Karena waktu itu tuh masih ini tau nggak, kalau konek ke internet tuh masih bunyi-bunyi tuh pakai, masih dial in gitu ya. Pakai modem. Di sini udah nggak tahu kali ya, jaman itu ya. Jadi, kita harus dipakai, apa sih, sambungan telepon dulu ya, Mas Rita ya, untuk konek ke internet tuh. Iya, terus nomornya 08-09 itu ya. Jadi, waktu jaman-jaman itu sih, jaman-jaman MIRC ya dulu ya, belum Yahoo Messenger bahkan. Nah, disitulah aku, ya waktu itu, kalau nggak salah tuh komputer di kantor papaku gitu kan. Terus yaudah kalau sore, terus aku main ke situ gitu. Terus ya dari situ kayak ini menarik gitu ya. Karena macam-macam banyak yang bisa dikulik gitu. Karena aku tuh senang ngulik sesuatu gitu. Dan di internet itu kan nggak ada habisnya yang bisa kita kulik kan. Apakah itu sih hardware-nya sendiri juga yang bisa aku otak-atik gitu. Sampai ke, ya, software-software di dalamnya. Nah, mulailah dari situ buka website kayak ini. Gimana ya cara bikin website ya? Ya, dari situ kebetulan ada sepupuku dari London datang ke Indonesia. Dia lagi liburan dua bulanan gitu. Yaudah, aku nanya-nanya dia lah. Sebenernya waktu itu bukan cuman belajar diajarin bikin website sama dia. Waktu itu belajar nge-DJ juga tuh. Mixing lagu gitu-gitu sama dia. Audio gitu kan. Oke, itu di komputer ya berarti ya? Di komputer, dia tuh engineer gitu. Dan ya banyak hal yang diajarin sama dia waktu itu. Bukan cuman website. Tapi yang paling aku nyangkut karena waktu itu dia bikinin domain sama hosting lah. Gitu kan, itu kan sesuatu yang dulu tuh waktu pertama kali tau internet. Wah, aku punya domain sendiri gitu. Alamanda Shantika gitu kan. Nah, jadi di situ kenarsisan itu mulai. Muncul gitu ya? Iya, muncul tuh. Terus aku juga waktu itu suka. Dari kecil lah ya. Aku orangnya puitis gitu kan. Waktu pacaran juga sering ngasih-ngasih puisi gitu kan. Jadi aku suka nulis, terus kayak suka desain, gambar. Yaudah akhirnya aku masukin lah si gambar-gambarku, si puisi-puisiku di website pertamaku itu gitu. Mulai awalnya dari situ sih. Belajar diajarin waktu itu sama dia pake front page jaman itu. Nah, si front page itu kan ngeluarin CSS HTML kan. Nah, dari situlah akhirnya kayak, oh di belakangnya nih ada kode seperti ini ya gitu. Dan ya akhirnya utak-utik, oh kalau kodenya nih bisa diutak-atik, warnanya bisa berubah ya. Text-nya, font-nya jadi berubah ya gitu sih sebenarnya dulu. Oke, itu kira-kira kapan? Jaman SMP, SD atau SMA atau kapan? SD menuju ke SMP. Nah, kalau untuk belajar bahasa pemorgamannya sendiri yang kayak, apa? Mungkin Pascal atau si pokoknya yang berhubungan dengan bahasa pemorgamannya di luar HTML CSS itu kapan? Nah, itu juga nggak lama setelah itu gitu ya. Ya karena waktu itu kan masih ngedit-ngedit cuma front end-nya doang gitu. Terus akhirnya aku juga curious nih gimana tentang data yang disimpan di dalam website-nya gimana. Ya akhirnya belajar database, akhirnya kenal lah PHP. Dan kalau ditanya waktu itu gimana, ya dulu emang source-nya kan masih sedikit banget ya kita untuk belajar. Jadi yang ada cuma buku jaman itu gitu. Waktu itu juga belajar Flash ya. Jaman Flash itu tuh, Flash MX itu tuh. Untuk bikin animasi gitu kan. Belum ada javascript ya waktu itu ya. Jadi kalau bikin animasi gerak-gerak, button-nya gerak-gerak tuh pake Flash gitu. Dan ya itu sih PHP waktu itu yang pertama kali aku pelajari banget. Itu berarti deket-deket disitu juga ya SMP gitu ya, sekitar SMP ya? Iya, sekitaran segitu. Dulu bikin apa pake PHP? Dulu bikin ini sih, bikin kumpulan puisi itu. Oh, oke. Iya, jadi waktu dulu. Kau bikin blok ya, bikin blok ya. Iya, semacam blok gitu. Kumpulan puisi, terus gambar-gambarku gitu kan. Waktu awal kan semuanya kan aku masukin di HTML-nya gitu. Terus yaudah akhirnya belajar, oh ini ada yang bisa nyimpen datanya gitu kan. Udah akhirnya belajar PHP gitu. Simple-simple aja dulu sebenarnya awal-awal. Iya, iya. Nah, terus dari SMP ke SMA itu masih lanjut ya berarti hobinya ya? Masih lanjut, iya. Masih lanjut. Sampai SMA waktu itu pernah kayak ikut lomba-lomba gitu lah ya. Lomba-lomba bikin web gitu. Tapi kayak waktu itu tuh, apa namanya, yang ikut lomba itu tuh anak-anak pinter-pinter gitu kan. Kayak anak-anak kani syus gitu-gitu. Kayaknya yang emang mereka yang satu tim. Jadi kita team up gitu. Satu sekolah tuh tiga orang. Terus yang lain kayak juga canggih-canggih gitu kan. Jadi akhirnya terus yaudah gak menang. Tapi kayak seru-seruan aja gitu. Dan menariknya aku satu-satunya cewek di ruangan itu sih. Oh, wow. Sampai sekarang juga kita masih kekurangan developer cewek ya. Betul, betul, betul. Oke. Gitu. Jadi SMA udah mulai ikut kompetisi. Terus lanjut ke kuliah. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di BINUS. Terus ngambilnya IT sama matematik. IT sama matematik? Dua degree ya? Apa sih? Iya, double degree. Karena sebenarnya emang aku tuh sukanya cintanya juga sama matematik. Dari kecil. Aku tuh kayak ikut aritmatika. Yang pake sempua tuh ngitungnya gitu kan. Waktu les aritmatika juga. Sampai level tamat gitu. Yang orang-orang tuh sampai tamat tuh gak ada gitu. Bisa dibilang di Indonesia. Waktu itu cuma aku doang yang sampai level 10 gitu kan. Itu karena saking aku cinta banget sama matematik gitu. Dan ya sebenarnya mirip-mirip ya. Karena aku menemukan hal yang sama di dunia programming gitu. It's all about problem solving. Di saat aku ngerjain matematik gitu dan sulit gitu kan. Apa namanya untuk memecahkan soal itu. Dan aku temukan itu di programming gitu. Curiosity untuk solving the problem gitu. Jadi itu kenapa sih aku suka dua hal itu. Akhirnya ya kebetulan di BINUS emang ada program double degree matematik sama IT kan. Yaudah itu yang aku ambil saat itu. Jadi alasan menemukan si matematik yang suka dari awal kan. Terus mau ngambil IT juga itu gara-gara udah ketemu masalah yang problem solving tadi ya berarti ya. Iya karena yaudah koding juga gitu kan. Tapi pas aku kuliah tuh aku gak suka kuliah. Kenapa? Karena buat aku kayak ya sama sih waktu sekolah juga aku gak suka sekolah. Tapi aku pasti belajar sendiri di rumah. Kayak matematik ya. Jadi aku punya guru les gitu di rumah. Aku selalu minta diajarin satu atau dua bab lebih maju dibandingkan di sekolah gitu. Karena aku pengen bisa duluan aja gitu rakanya kan. Dan juga kayak buat aku kayak sekolah itu bikin orang stress. Terutama aku tuh orangnya cukup ini ya kayak gak bisa dapet nilai jelek gitu kan. Terus kalau udah dapet. Kalau udah mau ujian tuh aku stress. Aku gak bisa ujian anaknya dari dulu sampai sekarang ya. Kalau disuruh ujian pasti nilainya jelek sih gitu. Karena udah jadi anxious sendiri gitu. Pas mau ujian tuh pasti aku sakit-sakitan gitu kan. Karena itu aku ngerasa kayak ya apa ya kayak kita tuh sering sekali disalahkan gitu di sekolah. Dan beranjak dewasa aku makanya bikin sekolah gitu. Karena aku ingin men-solve masalah ini gitu. Dimana orang tuh harusnya sekolah tuh sesuatu hal yang bikin mereka happy gitu. Kayak aku suka belajar tapi aku gak suka sekolah gitu. Dan tiap anak itu punya pace-nya masing-masing. Kayak waktu aku SMP kan aku kelas akselerasi ya. Jadi aku belajarnya cepet banget lebih cepet dari temen-temen yang lain. Terus pas SMA aku kelas biasa makanya kenapa aku punya guru les di rumah. Karena aku ngerasa boring banget gitu di sekolah. Jadi ini kok belajarnya lama gitu kan. Nah jadi aku disitu ngeliat bahwa setiap anak tuh ada yang memang eksel banget gitu. Tapi ada yang memang dia menangkapnya mungkin tidak seperti temen-temen yang lain gitu. Nah jadi orang tuh harusnya punya learning pace-nya masing-masing. Kayak aku ya geografi itu aku jelek banget. Sampai waktu terakhir itu aku sama asistenku pas aku lagi mau ke Bangkok gitu. Terus aku bilang eh aku seminggu ya di Hongkong gitu kan. Terus dia bilang, Mbak, Mbak lah bukan yang mau ke Bangkok ya. Lo Bangkok itu kan emang di Hongkong aku bilang gitu kan. Jadi itu tuh aku parah banget ya masalah geografi ya. Untung sekarang ada Google Maps ya. Iya benar gitu. Jadi antara Paris tuh kota apa negara, Itali tuh apa tuh aku tuh sampe sekarang tuh gak konek-konek loh gitu. Jadi aku di matematik mungkin cepet ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan angka itu aku cepet. Tapi kalau udah hubungannya sama menghafal itu aku jelek banget gitu. Jadi itulah ya kenapa dulu kayak ya itu aku kayak jarang banget sekolah. Tapi aku belajarnya di luar gitu. Apalagi pas kuliah aku belajar di kehidupan ya. Karena aku jarang banget ke kuliah. Karena juga kayak kurikulum yang ada di sekolah, yang ada di kuliah tuh gak up to date gitu kan. Padahal ya aku udah lumayan kuliah di tempat yang cukup bagus gitu. Tapi waktu itu juga sempat ya waktu aku ujian web programming. Jadi kan aku nge-program web itu kan udah dari kecil banget ya. Terus pas ujian web programming itu aku sampe ngulang tiga kali mas Riza. Gara-gara, jadi waktu itu tuh disuruh nulisnya di ASA-nya itu pake table HTML-nya. TRTD gitu. Terus disuruh nge-layout lah gitu kan. Terus aku bilang, aku tulis tuh di kertas ujiannya. Aku bilang, Pak sekarang pak jamannya gak pake ginian lagi pak nge-layout pak. Pake CSS aku gitu kan. Terus aku tulis lah pake CSS. Tidak dilulusin tuh pertama. Kedua, begitu juga. Aku emang anaknya emang bengal banget kan. Bengal, bandel, pokoknya lah parah lah gitu. Yang ketiga akhirnya aku nyerah. Aku bilang kayak, yaudah pak saya tulis di pake table. Saya juga bisa sebenarnya pake table gitu. Tapi udah tiga kali ngulang ya. Iya, sampe harus tiga kali ngulang gitu. Tapi sampe lulus kan kuliah? Lulus, lulus, lulus. Tapi itu juga tujuh tahun lulus. Oh tujuh tahun, oke. Gak apa-apa lah, kan dual degree. Langsung dapet dua. Harusnya empat tahun kan. Harusnya empat tahun. Tahun terus aku gak ikut WISUDA lagi. Gara-gara? Gak ikut WISUDA. Gara-gara waktu itu soalnya ada meeting sama klien. Jadi aku gak ikut WISUDA. Pantas ya, panjang jadi. Karena dari aku semester berapa tuh ya. Aku udah bangun perusahaanku sendiri kan. Sebelum lulus kuliah gitu. Perusahaannya waktu itu bikinin website buat fashion brand lokal gitu lah. Kebanyakan klien-klien kita. Terus ada juga dari luar negeri sih bikinin kayak company profile gitu-gitu. Nah ngomongin kerjaan. Tadi kan apa, dari pas kuliah pun udah sambil kerja kan. Makanya kuliahnya agak panjang kan. Terus begitu lulus, melanjutkan si perusahaan itu juga atau bekerja untuk orang lain atau gimana? Boleh ceritakan? Iya, jadi itu kan aku sekitaran tahun kedua gitu lah ya. Aku mulai usaha itu tahun kedua, tahun ketiga. Abis itu ya pas aku kerja di tempat orang itu juga belum lulus kuliah sih. Jadi aku bikin perusahaan, terus aku pikir kayak, aduh gue nih masih bocah banget sebenernya buat punya perusahaan. Terus aku mikir, aku pengen punya mentor. Dan jaman itu kan belum kayak sekarang ya. Ketemu sama mentor tuh gampang ya kan. Ada LinkedIn, ada banyak acara-acara, kita bisa nyari mentor di mana aja. Terus akhirnya ya aku inilah apply-apply untuk sebenernya pengen punya mentor gitu. Dan ya akhirnya aku apply-apply itu sempat tuh ditolak-tolak banyak banget tuh. Banyak banget ditolaknya. Terus ya akhirnya malah masuk ke perusahaan kecil yang aku tuh direferensiin. Jadi di perusahaanku yang dulu tuh aku punya desainer. Nah desainerku ini, dia punya sepupu baru pulang dari US, baru pulang dari Silicon Valley. Namanya Mas Ramana Tawidikdo. Dia yang punya sayur box sekarang. Dan ya akhirnya aku kayak direferensiin. Terus waktu itu juga interview-nya juga di restoran gitu, sampai di kafe gitu kan. Terus dia cuma kayak, coba liat dong codingan lu gitu kan. Terus dia kan programmer juga kan. Terus yaudah akhirnya aku masuk lah jadi IOS engineer waktu itu. Jadi IOS engineer dan yaudah akhirnya aku membangun karirku lah ya di tempat orang. Waktu itu perusahaanku juga masih berjalan. Itu kondisi aku masih kuliah. Aku belum punya S1 sama sekali gitu. Sebentar-sebentar. Jadi kuliah sambil kerja sama orang juga punya perusahaan gitu ya. Jadi ada tiga gitu yang dijalanku ya. Luar biasa. Iya bener-bener. Dan waktu itu aku gak pernah apply dengan S1 ku ya. Sampai aku tuh baru ngambil ijazahku ya. Itu tahun kemarin lu di BINUS. Untung masih ada lu ijazahnya. Iya. Untung BINUS gak banjir. Kalau banjir ilang. Jadi apa yang aku temukan disitu adalah aku karena aku udah punya portfolio yang banyak. Waktu itu perusahaanku tuh udah bikin kayak seratusan website jaman itu. Aku apply hanya dengan portfolio gitu. Tidak dengan sertifikat ijazah gitu. Karena yang orang mau lihat tuh bener-bener kamu udah bikin apa yang real gitu kan. Jadi dengan model itu aja aku apply ke tempat orang gitu ya. Mungkin makanya waktu itu perusahaan-perusahaan yang mature gitu. Ngeliat oh nih anak belum lulus S1 gitu kan. Makanya aku ditolak lah gitu. Karena ada lah perusahaan dulu kan masih banyak kayak gitu ya. Yang harus berusaha satu gitu. Mentornya harus berdasarkan itu ya ijazah ya. Bener-bener. Betul. Kalau jaman dulu yang kayak gitu-gitu ditolak ya. Kalau sekarang kita gak cari kerjaan aja ditawarin ya. Iya. Bener. Nah ngomongin mentor tadi. Berarti mentor pertamanya tadi Mas Rama tadi. Mentor pertama aku bisa dibilang dia. Tapi gak sih sebelumnya sebenarnya. Ya apa-apa mamaku lah ya. Mentor kehidupan. Yang paling ku ingat. Oke. Oke. Kalau berarti ya anggaplah Mas Rama tadi kan. Sebagai orang bisa dibilang orang mungkin yang pertama. Punya andil dalam profesionalnya ala. Salah satunya ya. Salah satunya. Itu apa sih yang bisa dipelajari dari sosok Mas Rama ini? Oke. Sebenarnya. Jadi kan emang aku tuh ikut dia bukan karena perusahaannya. Bukan karena gaji. Sama sekali gitu. Karena perusahaanku make money more than my salary gitu kan. Jadi yang bener-bener yang aku pikirin backgroundnya dia gitu. Dia itu kan dia baru pulang dari Silicon Valley. Dan dia sangat banyak update-nya tentang teknologi. Dan di masa-masa itu yang aku sangat perlukan adalah teknikal skill lah ya gitu. Dan ya kayak jaman itu tahun 2011 aku ikut sama dia. 2010 bahkan dia udah ngomongin scrum gitu. Yang baru sekarang-sekarang dia ngomongin sama orang gitu. Agile. Itu dia sebenarnya cuma ngasih aku keyword-keyword aja gitu. Kayak eh ini loh ada misalnya CICD gitu. Ini loh ada Jmeter nih JUnit gitu. Nah dari dia cuma ngasih tau keyword. Dan akhirnya dari keyword itulah aku mengeksplore sendiri. Jadi dia tuh orangnya gak yang kayak menuntun banget gitu tuh enggak gitu. Terus dia ngomong kayak lu tuh mau jadi engineer apa mau jadi programmer? Ketika gitu. Apa mas emang bedanya gitu kan. Ya kalau programmer lu cuma disebut kayak PHP programmer gitu. Terus kayak Java programmer. Kalau yang namanya engineer. Itu lu intinya tuh fundamentalnya tuh semuanya sama sebenarnya gitu. It's all about it's only syntax gitu. Language it's only syntax kata dia. Jadi lu gue mau denger lu sekarang jadi engineer. Jangan jadi programmer kata dia gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu yang bener-bener kayak merubah pandangan lu tentang teknologi. Tentang engineering gitu. Dia bilang kayak eh di Silicon Valley tuh gak ada loh yang namanya front end programmer gitu. Dia bilang ya iya lu jadi engineer harus bisa semuanya gitu kan. Nah itu bener-bener dia merubah mindsetku tentang teknologi. Dan ya di saat itu waktu aku ikuti company kecilnya dia gitu. Kemudian waktu aku karena abis aku kerja sama dia disitu. Terus kan aku sempat ke berybenka.com. Disitu aku setahunan abis itu aku ditarik lagi sama dia ke kartuku. Waktu aku lagi di berybenka tuh. Oke. Karena dia jadi CTO di kartuku. Dan di kartuku itu masa-masa dimana aku belajar untuk nge-lead scrum team gitu. Dan ya dia banyak banget ngajarin tentang apa ya. Ibaratnya dia ngebuka jalan aku aja sih sebenernya gitu. Ngebuka jalan untuk nemuin sama orang-orang yang hebat-hebat juga gitu. Termasuk aku dikenalin sama Nadine kan waktu di kartuku juga kan. Dan di kartuku ini juga aku menemukan banyak banget mentor gitu. Mentor sampai HR directorku juga namanya Bu Prisilia Kayu ya gitu. Walaupun aku kan di dapur ya kerjaannya tuh di R&D team. Di belakang banget lagi ruangannya. Kayak bener-bener dipinggirkan gitu loh. Bukan dipinggirin ya tapi kayak buat fokus kali ya kan. Anak-anak tech tuh kan emang senengnya kan menepi gitu kan mas. Jadi walaupun di sana tapi aku ngedeketin banget itu si Bu Prisilia Kayu. Dan aku belajar banget tentang HR system disitu. Gimana sih kalau kita mau nge-hire orang kita ngeliatnya itu kayak gimana. Terus bener-bener yang namanya salary grading itu kayak gimana. Terus ya things yang kecil-kecil kayak misalnya dia bikin policy tentang business trip misalnya. Policy tentang salary grading itu walaupun aku di bagian R&D yang tech banget. Tapi aku berusaha untuk ngeliat sekitar juga gitu. Jadi yang akhirnya aku dapetin itu bukan cuma teknologinya aja teknis aja gitu. Tapi ini bener-bener bekal aku sampai sekarang aku nge-bikin binar academy gitu kan. Jadi aku udah paham lah untuk kayak manage team, ngebentuk team itu seperti apa gitu. Jadi mas Rama itu bener-bener banyak buka, bukain jalan aku ketemu sama orang-orang hebat lainnya sih gitu. Jadi abis dari kartuku masuk ke Gojek selama hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih gitu ya. Abis itu baru bikin binar gitu ya. Namanya Nadima Karim. Iya abis itu baru bikin binar. Banyak juga tuh yang aku pelajari dari mentor Nadima Karim itu. Eh mas Nadim. Oh boleh dia berbicara dong. Mas Menteri. Iya dari mas Menteri sih aku lebih banyak belajar tentang kehidupan ya sebenarnya ya dari dia tuh. Mungkin gak banyak orang tau juga dia tuh orangnya wisdomnya itu tuh sangat banyak sebenarnya gitu. Dan ya waktu itu Nadim tuh sebagai seorang leader itu, dia itu bisa menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat gitu. Karena disitu aku belajar bahwa kayak kita tuh nge-hire orang belum tentu harus yang terbaik gitu. Tapi asal kita bisa mengunlock potensinya mereka gitu, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik banget gitu. Nah itu yang aku pelajari dari dia dan dia itu orangnya benar-benar lead by example juga. Dia tuh mengajarkan cara-cara yang simple-simple sebenarnya gitu. Kayak how to run a meeting gitu. Dia gak suka meeting lama-lama gitu. Dia tuh kalau bikin decision tuh cepet banget gitu. Dia gak perlu kayak oke harus koordinasi kesana, uno-uno gitu tuh. Jadi sangat efisien banget. Makanya ya Gojek bisa secepat itu kan. Karena dia emang orangnya efisien. Kayak kalau misalnya kita lagi harus mendeside sesuatu, yaudah gak usah set up-set up meeting lama-lama. Nunggu masih besok lagi atau lusa gitu. Udah kita ngomong sekarang kalau kita ada perlu, ada orang yang kita perlukan untuk ditanya, dia langsung telpon orangnya gitu. Cuman lima menit kadang-kadang orang itu kita butuhkan di meeting juga gitu kan. Nah itu yang aku belajar banget. Terus dia itu juga, dia ngasih trust yang sangat besar ke anak buahnya dia gitu. Dan ya kita dilepas gitu. Dan karena dia juga sudah menempatkan orang yang tepat gitu kan. Dia bisa memilih gitu. Orang ini ya bisa dia lepas karena dia bisa memilih itu juga. Terus dia itu juga orangnya tuh gak punya plan B. Jadi ini yang aku pelajari banget ya. Mungkin dia gak sadar, tapi aku ngeliat banget patternnya dia. Dia bilang, apa ya, kayak yang aku lihat dari dia adalah dia gak pernah mikirin plan B-nya apa gitu. Tapi dia selalu kayak stick to the plan A. Dan karena kita cuma punya satu plan, sehingga plan ini harus berjalan gitu kan. Jadi kita kasih full intention kita tuh ke plan A-nya. Dan ya itu sih, dan dia orangnya sebenarnya sangat mendengarkan kalau kitanya juga berani ngomong sama dia gitu. Mungkin kadang orang-orang tuh udah banyak yang ngerasa dia tuh intimidating gitu ya. Padahal kalau kita bisa memberikan alasan yang tepat ke dia, dia tuh orangnya sangat mendengarkan banget. Oke. Itu sih. Nah, sekarang kita bicarain tentang Binar nih. Binar. Selama pandemik ini, apa yang berubah di Binar? Yang berubah. Yang berubah, yang pasti pembelajaran kita yang offline, itu sekarang semuanya menjadi full online. Dan sebenarnya ini udah kita, apa ya, udah kita plan juga sih dari, dari apa, dari sebelum COVID sebenarnya. Tapi jadinya pas COVID tuh memang sudah based on our plan gitu kan. Jadi lumayan smooth banget sih. Dan ya kita juga sekarang ada produk-produk baru, yaitu Binar Insights. Ini yang lebih komitmen waktunya nggak selama kalau ikut bootcamp kita. Jadi orang bisa kenal dulu tentang industri digital gitu di Binar Insights kita. Nah, dulu itu kita punya hal yang serupa sebenarnya namanya Binar Connect. Dan biasanya yang datang nggak sebanyak pas kita bikin online ini gitu. Jadi memang mungkin kita salah satu yang terdampak positif sih sebenarnya dari COVID. Pelajaran apa sih yang Allah dapat pada saat mendirikan Binar ini kan? Mungkin bisa dibilang ya, mungkin bukan perusahaan pertama kan. Dari awal udah bikin perusahaan. Tapi dari VP di Gojek gitu ya, di Unicorn. Terus abis itu loncat langsung ke startup gitu. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau bikin startup juga ya. Apa ya, kayak membuat sebuah startup itu. Mungkin kalau yang diceritain kan gampang gitu ya. Jadi banyak banget ya anak-anak baru lulus kuliah pada mau bikin startup gitu. Nah, aku juga dulu waktu belum lulus kuliah bahkan aku bikin usaha lah gitu ya. Dan ya di situ aku mikir bahwa ya aku belum mature enough untuk menjadi seorang leader gitu. Jadi sekarang aku sangat berbeda waktu dulu gitu. Dimana udah sangat jauh lebih punya knowledge dan experience yang banyak. Yang tadi aku ceritain belajar dari HR directorku di kartuku gitu. Jadi jauh lebih punya maturity lah gitu. Dan buatku sekarang menjadi seorang leader itu, kita tuh gak bisa tahu semuanya gitu kan. Aku gak tahu tentang finance, aku gak ngerti tentang legal. Jadi yang harus kulakukan adalah bagaimana aku mengunlock potensi timku yang ada di bawah yang mereka jauh lebih jago daripada aku di bidangnya masing-masing gitu. Jadi itu yang aku pelajari. Jadi semakin kesini aku lebih meningkatkan awareness terhadap diri sendiri dan lebih kepada awareness kepada tim juga gitu. Delegasi lah ya delegasi. Betul, betul delegasi dan bagaimana yang tadi yang aku bilang tentang Nadiem juga gitu. Dia bisa ngeliat nih orang nih potensinya dimana gitu. Dan dia taruh orang itu di tempat yang tepat gitu. Nah ini yang aku jujur aja dari awal bikin binar itu aku masih sangat apa ya, sangat kayak salah gitu kan. Terus belajar gitu. Dan ya yang kerasa juga adalah menemukan produk yang market fit itu juga bukan pekerjaan satu dua hari gitu. Membuat kadang ya kita mikir kayak ide kita nih valid tapi ya belum tentu gitu. Masih benar-benar kita banyak mencoba, banyak iterasi kayak yang sekarang binar insights-nya, binar yang sekarang ini. Itu juga udah hasil waktu itu kita juga pernah fail juga ngeluarin produk yang sama padahal gitu. Tapi hal-hal kecil kayak misalnya pricing point-nya itu yang kita banyak banget iterasi yang akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah puji syukur udah jadi market fit gitu. Nah itulah jadi dan ya belajaran yang paling besar mungkin ditolak ya. Karena ditolak dan tidak ada yang membeli gitu. Itu pelajaran yang paling besar dan sebagai entrepreneur itu udah menjadi hal yang biasa. Dan ya itu uncertainty juga sebagai entrepreneur itu hal yang kita harus selalu siap gitu. Kayak aku tuh sampe kayak kemarin ya pas covid itu aku sampe bilang kayak Kalau misalnya aku sampe harus tinggal di tempat yang jauh lebih kecil dari rumahku yang sekarang harus jual semua mobil, I will do it. Karena itulah menjadi entrepreneur benar-benar harus siap dengan keadaan apapun gitu. Jadi yang kita, yang akhirnya aku juga bisa mendetek diriku dari yang namanya uang gitu. Karena gak ada yang pasti nih menjadi entrepreneur tiba-tiba kayak kondisi kayak gini ya alhamdulillahnya sih industri kita yang lumayan oke gitu. Tapi di saat kayak misalnya ada di industri yang tidak tepat aja itu kan bisa perlu siap banget gitu. Jadi itu sih yang aku sangat apa ya belajar sangat besar benar-benar kayak semakin kesini jadi hidupnya tuh lebih apa ya lebih freedom malah ngerasanya gitu. Karena aku benar-benar ya nothing tulus lah gitu apalagi kalau ngomongin masalah uang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan inilah kita bisa melewati semua ini gitu kan. Intinya sebenarnya untuk si entrepreneur ini mental ya. Berani gagal, berani ditolak gitu ya. Betul, betul mungkin orang-orang ngeliat kayak ya binar ya alamanda shantika kan udah pernah di unicorn gitu dan gak pernah ditolak. Itu tuh salah banget sih sebenarnya dan gak pernah salah gitu ya. Itu tuh salah banget gitu. Itu juga sering banget ditolak gitu. Sering banget kita salah melakukan sesuatu gitu. Oke, nah boleh tau gak ala ini kalau di luar pekerjaan sehari-hari tuh hobinya apa sih? Di luar pekerjaan sehari-hari ya. Hobinya, hobi apa ya hobiku ya? Meditasi masih, meditasi masih setiap pagi, setiap malam gitu. Sekarang kita juga di binar juga buat internal binar kita ada meditation sessionnya juga setiap hari Rabu gitu. Oke. Terus apa ya, kalau aku sih hobinya di luar itu ya mikir sih mas. Mikir produk lagi. Tapi kayak buat aku kayak, apa ya, ya berkarya itu adalah hidupku gitu ya. Jadi aku tidak pernah memisahkan antara yang namanya berkarya dan hidup yang lain gitu. Makanya aku juga gak bilangnya bekerja gitu. Karena buat aku kayak denger bekerja tuh kayaknya udah apa ya, sesuatu beban gitu kan. Kita harus bekerja. Tapi di saat kita berkarya, artinya kita menciptakan sesuatu untuk banyak orang gitu. Dan ya itu adalah hidupku gitu. Jadi ya ini adalah hidupku dan tujuan aku gitu. Bikin binar akademi terutama gitu. Nah sebenarnya ala bikin binar itu apa sih yang mau dicapai? Ya yang mau aku capai sebenarnya ini agak-agak filosofikal ya. Tapi kita mungkin labelnya kita akademi digital atau you name it lah yang orang-orang pahami di luar sana ya. Tapi sebenarnya yang pengen kita ajarkan itu lebih kepada wisdom gitu. Kayak kita punya values di binar itu juga lebih kepada collaboration. Lebih kepada jadi team player lah gitu. Instead of individualist yang jago banget coding gitu. Kita lebih senang ngeliat anak-anak kita di saat mereka bisa mengerti tentang dunia ini. Banyak orang yang macam-macam, diverse gitu kan. Di saat mereka paham bahwa diversity itu ada gitu. Jadi empathy itu juga sangat dibutuhkan di saat kalian bekerja gitu. Dan di saat kalian harus mengerti satu sama lain. Nah itu sebenarnya yang kita ciptakan sih. Jadi bisa dibilang kayak binar ini sebenarnya aku positioning ya. Kalau orang lihat dari luar ya sekedar sekolah coding gitu kan. Tapi sebenarnya kita ini mau bikin binar sebagai school of life gitu. Yang orang keluar dari sini benar-benar menjadi pribadi yang mengerti tentang kehidupan gitu. Bukan cuma belajar coding atau belajar digital gitu sih. Lebih kesana sih kira-kira sih. Agak filosofis ya. Memang itulah yang... Tingkat tinggi ya, tingkat tinggi ini. Iya mungkin orang-orang gak pasang tapi... Iya kira-kira itu. Makanya kan kayak value-value yang tadi aku ceritain kenapa aku dulu di sekolah gitu. Dimana kita gak... Ya kayak anak yang gak bisa tuh kesannya tuh hidupnya tuh udah belangsak salah banget lah gitu ya. Karena aku juga IP-nya jelek loh. Aku IP-nya cuma 2,7 gitu lah pas lulus lah gitu. Tapi kan gak belangsak-belangsak banget gitu kan akhirnya kan. Akhirnya sekarang dipajang dimana-mana sama Binus. Kalau Binus buka booth di pameran gitu kan. Jadi maksudnya kita mengajarkan tuh hal-hal kayak... Kita gak boleh ngejudge orang based on itu gitu. Pasti mereka punya value lebih dalam hidupnya dia yang kita gak tau gitu kan. Jadi itu sih makanya kita juga di binar juga ada kelas Umi Sasyan. Yang kita adain Umi. Jadi kan dulu kan aku waktu di Gojek kan dipanggilnya Umi kan. Jadi ada Umi Sasyan untuk... Ya ngobrol-ngobrol itulah tentang kehidupan. Tentang gimana mereka menyikapi kehidupan. Yang akan mereka lalui nanti setelah keluar dari binar gitu. Oke. Ada gak sih buku atau artikel atau video yang akhir-akhir ini ditonton yang mengubah mindset lagi gitu? Iya. Akhir-akhir ini ya. Sebentar ya. Aku terakhir bacanya powerfulnya Netflix and then... Buku-buku sih mungkin... Aku dari dulu emang suka baca buku filsuf-filsuf. Kayak Jalaluddin Rumi gitu yang bahkan yang kayak puisi-puisi gitu sih. Oke. Terus apa tadi selain buku apa tuh mas? Ya apa aja. Resource lah yang mungkin dibaca atau didengar atau ditonton gitu. Yang merubah mindset alat gitu. Iya, iya, iya. Ya paling nonton-nonton kayak Alan Mas gitu-gitu sih. Sometimes aku juga membaca buku dan melihat, nonton sesuatu bukan kontennya kali ya kalau sekarang yang aku perhatikan. Tapi bagaimana cara orang itu berpikir gitu. Bagaimana etitudenya dia gitu. Lebih memperhatikan seperti itu sehingga dia bisa jadi orang sukses gitu. Karena kalau konten mungkin ya udah paham lah ya. Maksudnya sehari-hari juga melakukan hal yang dia bilang gitu. Tapi kayak orang ini menjadi dia nih karena dasar pemikiran yang mana sih gitu. Lebih kritik lagi kali kalau ngelihat sesuatu sekarang gitu. Kayak aku baca buku juga lebih kayak gitu. Lebih bukan kontennya tapi ngelihat orang ini tuh attitude wataknya ini seperti apa gitu. Yang membentuk dia dan kenapa dia ada di tempat tersebut gitu. Karena di saat aku memilih tim, aku jadinya tahu nih oh kalau misalnya aku mau menempatkan orang ini di HR harus orang yang seperti apa gitu. Oke. Jadi balik lagi ya menempatkan seseorang di posisi yang tepat, di saat yang tepat gitu ya. Di waktu yang tepat, iya betul. Gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau reach out, yang mau ngobrol langsung dengan ala, enaknya lewat sosial media apa? Lewat Instagram sih. Sekarang lagi aktif. Instagram ya? Instagramnya rame ya? At Alamandas. At Alamandas. Pakai S ya. Oke. Oke, mungkin penutup, sebagai penutup mungkin ada pertanyaan yang kira-kira belum kita tanyain. Iya ya, pesan penutup buat para pendengar. Iya, kita harus fokusnya tuh nggak melulu tentang teknikal gitu ya. Apalagi di saat kita nantinya kan pasti kan kita menjadi seorang leader juga gitu. Jadi, fokus untuk mengembangkan diri bukan dari sisi teknikal aja, tapi juga dari sisi emotional intelligence gitu. Dari self-awareness kita, terus dengan sekitar kita juga, aware dengan teman-teman sekitar kita. Apalagi biasanya nih yang namanya engineer, aku sampai sekarang masih sering menemukan gitu bahwa engineer tuh jarang banget ngobrol sama teman-teman yang lain. Di dunianya yang lain gitu ya, maksudnya bukan melulu di IT, di programming gitu. Karena kita ini, aku selalu ngomong kita ini tuh sebagai enabler gitu kan teknologi. Kita nih jadi bring value untuk teman-teman kita di industri yang lain. Misalnya kayak aku dulu mulai dari fashion industry gitu. Aku menjadi orang teknologi di sana, aku jadi value-nya tuh lebih tinggi sebenarnya daripada aku cuma ada di dunia teknologi terus gitu. Dan kita bisa lihat sekarang semua startup ya, itu pasti ya bukan teknologi tuh sebagai pelengkapnya mereka gitu. Jadi, semakin kita banyak tengok ke tempat yang lain, semakin kita itu bisa menjadi value yang lebih untuk orang lain dan untuk kita juga gitu. Kita jadi punya pandangan yang lebih luas lagi daripada sekedar teknologi aja gitu. Dan apalagi ya, satu lagi tadi ini sih fokus untuk nabung experience gitu. Nabung experience sama nabung knowledge, nabung skill itu hal yang berbeda ya. Kalau kita nabung knowledge ya itu kita banyak baca buku, segala macem. Tapi di saat kita nabung experience, bisa aja nabung experience itu dengan traveling ya. Tapi karena lagi covid lah ya. Maksudnya dengan traveling kita bukan fokusnya untuk nge-post di Instagram gitu. Tapi kita benar-benar experiencing hidup kita di kota tersebut gitu. Kita melihat sekitar, kita ngeliat kayak bagaimana kehidupan orang-orang di sana, kenapa mereka hidupnya bisa seperti itu. Itu sebuah experience juga. Kita kerja sama orang, banyak orang mungkin yang ngekerja itu selalu ngeliatnya, gue kerjanya segini, gue digajinya segini. Kalau kerjaan gue nambah, gaji gue juga harus nambah gitu. Tapi kalau aku selalu mikirnya, kalaupun gaji kita nggak nambah, kita tuh lagi nabung experience gitu. Lagi nabung sesuatu, lagi investasi sebenarnya untuk jangka panjang kita yang suatu hari nanti. Dari experience udah kita invest ini, akan bisa di-convert jadi rupiah yang jauh lebih valuable daripada saat itu gitu kan. Dan yang pasti kita bakalan lebih disenengin sama leader kita gitu. Karena kita mau keluar dari box kita gitu. Dan ya terus menabung experience, terus menabung skill dan pengalaman, gedein networknya gitu. Makanya di binar itu kita juga fokusnya itu untuk teman-teman masuk ke dalam binar itu. Bukan cuma belajar teknologi, tapi connect dengan berbagai macam orang gitu. Termasuk dengan mentor-mentor kita, termasuk dengan kita co-founder-co-foundernya binar gitu. Semua orang bisa reach out ke kita supaya nambah networknya. Ini network juga hal yang sangat penting yang tadi aku ceritain gitu. Mas Rama itu ngebuka networkku banget gitu. Dan di saat menjadi seorang entrepreneur, network itu salah satu namanya founder market fit ya. Aku kan juga sekarang kan di Mandiri Capital ya. Venture capitalnya Mandiri gitu. Dan yang aku lihat dari seorang founder bukan cuma dia hebat, tapi networknya dia siapa. Karena untuk ngebangun sebuah perusahaan itu, butuh network yang besar banget juga untuk bisa ngegedein perusahaannya. Gitu sih Mas Riza, panjang tekannya. Panjang ya. Jadi sebenarnya kalau mau disingkat ya, TLDR gitu ya. Developer itu nggak cuma harus mengasah kemampuan teknisnya, tapi juga harus punya empati, punya social skill, komunikasi, dan networking gitu ya. Kira-kira ya. Betul banget, betul banget. Kalau gitu, terima kasih banyak kalau udah mampir-mampir di Ceritanya Developer. Sukses terus buat karir dan kehidupannya. Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Sers aja ceritanya developer. Terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat Kupay atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.